dan itu menjadi kewajiban daripada setiap operator untuk melaksanakannya nah sekarang kita kalau sebagai pilot itu selalu berasumsi itu sudah dijalankan oleh bagian-bagian lain di dalam perusahaan itu jadi kita tidak mengecek lagi satu persatu lagi itu sudah ada bagiannya yang mengerjakan dan memang supaya kita ketahui bahwa di dalam penerbangan ini walaupun 100% itu akhirnya tanggung jawab daripada pilot tapi hanya 20% yang dia kerjakan sendiri yang 80% itu dikerjakan oleh bagian lain yang sudah dididik, disertifikasi untuk menjalankan pekerjaan itu dan itu bertanggung jawab